Terima kasih. Terima kasih. Siap lah. Belajar lagi. Siap. In this time, our material is about degree of comparison, yaitu derajat perbandingan. Dari kata compare, compare itu artinya membandingkanlah degree of comparison. Misalkan membandingkan objek, misalkan perbandingan antara pian lawan riski. Pian sama, misalnya pian itu sama pintarnya sama riski, sama perbandingan. Habis itu ada yang lebih pintar lagi, itu perbandingan juga. Atau ada yang paling pintar dikelah, itu perbandingan. Nah, degree of comparison ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Kalau positif ini yang perbandingan biasa, yang sederhana dulu. Kalau comparative ini membandingkan antara dua objek yang lebih atau yang kurang dibandingnya. Kemudian superlative ini, yang paling atau yang ter. Misalkan ini kan clever. Clapper ini artinya, apa nih, pandai. Pandai, kalau pandai jadi clapperier. Kemudian untuk yang paling pandai, misalkan jadi clapperous. Nah, kalau comparative ini bisa bertambah IR di belakangnya. IR, kalau superlative ini bertambah ESP, jadi sweet place. Nah, semuanya loh, easy, jadi easier. Yang superlative-nya jadi easiest. Ini jelas-jelas suara ibu kedengeran. Sudah, bok. Apa, terlalu gimit kah? Sudah, bok. Sudah. Nah, easy, easy itu artinya apa nih, ales? Mudah. Mudah. Kalau lebih mudah jadinya easier, ditambah IR di belakangnya. Easier. Isis paling. Cepanya? Easier. Kalau paling mudah itu jadi easiest. Fast. Fast ini artinya cepat. Cepat, lho. Berubah jadi lebih cepat, jadi faster. Kalau paling cepat jadi fastest. Hard. Sama ini, nah. Hard. Harder. Hardest. Happy. Happier. Jadi happier. Small. Jadi smaller. Dan smallest. Jadi kecil. Lebih kecil. Dan paling kecil. Nah, contoh lain lagi. Nah, di sini ada big. Jadi bigger. Jadi biggest. Kalau big itu apa tadi? Risky. Besar. 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 Kalau bigger jadinya? Lebih besar. Lebih besar. Kalau biggest? Terbesar. Ya, paling besar. 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 Sign artinya? Bencilang. Ya, iyalah. Sign itu bersinar artinya. Bersinar. Kalau semacam bersilau. Sign jadi signer. Jadi lebih bersilau. Lebih bersinar. Sign. Jadi. Paling bersilau. Ya, paling bersilau. TV. TV ini apa, nah? Berat. Ya, berat. Jadi heavier. Paling berat. Paling berat. Yang terberat. Berat. Simple jadi simpler. Jadi simplest. Nah, next lagi lah. Nah, jadi expressing comparison. Kita menggunakan comparative form to compare two items. Jadi kita menggunakan di sini comparative. Bentuk comparative ini untuk membandingkan dua item. Nah, misalkan ini, lo. Is taller than me. Jadi Susan itu lebih tinggi dibandingkan aku. Atau daripada aku. Joe is more interesting than Sam. Joe lebih menarik dibandingkan Sam. Kita ke S. Kita yang S or S. S dan S ini dulu, nah. S dan S ini termasuk ke dalam positive degree tadi. Yang positive degree ini perbandingan biasa. Misalkan sama tingginya. Jadi S to S. Misalkan. Siapa ya? Risky sama ales itu sama tingginya lah. Kenapa, Mbak? Sama ales sama tingginya. Gak tahu, Mbak. Atau misalkan sama gantongnya. Nah, misalkan Risky sama ales itu sama gantongnya. Jadi Risky is as gantong apa? Handsome. Handsome. Jadi Risky is handsome as ales. This book is not as expensive as the other. Jadi buku ini tidak lebih, tidak sama mahalnya dengan yang lainnya. Untuk membentuk kalimat ini dari perbandingan dari S dan S ini, pertama kita letakkan subjeknya dulu. Kemudian suginya di sini. Kemudian not kalau yang bentuk negatifnya. Kemudian S plus adjective plus S. Adjective ini tahu lah apa artinya di sini. Adjective. Apa itu adjective si Aan? Ah, Bok. Adjective ini, Adjective. Waduh. Gak ingat. Nah, adjective itu kan sifat artinya. Kata sifat yang masuk keempatan, kata sifat yang tinggi, kerdes, pendek, besar. Itu kata sifat. Plus S plus objeknya. Jadi di sini objek, subjeknya siapa tadi? Susan. Susan. Kemudian to be-nya, letakkan lo. To be-nya is di sini. Karena Susan di sini, jadi Susan itu, Susan to be-nya is di sini. Kemudian tambah S. S-nya lagi lo. Kemudian adjective-nya. Adjective-nya kita tinggi di sini. Tall. Susan is as tall. As John. Susan sama tingginya dengan John. Kita buka, buat contoh lain lagi. Nah, dari S plus S ini. Klik atas. Subjek to be not subject to be S. S-nya lagi. Misalnya subjeknya siapa di sini, yuk? Untuk menandakan bahwa dia. Misalkan mangga itu sama. Sama mahalnya dengan apa ya. Jambu. Kayak, Pak. Jambu. Misalkan mangga. Mangga sama mahalnya dengan jambu. Harganya. Atau sama murahnya sama jambu. Murah apa yuk? Bahasa Inggrisnya. Tahu harga warah. Aduh, ini cheap dah. Ini cheap. Murah itu cheap. Mangga sama murahnya dengan. Sama murahnya dengan jambu tadi. Guapa. 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 Has the same price. Sesuai ini nah. Sesuai ini polanya. Terusnya subjek dulu. Nah, lu harus subjek dulu. Subjeknya dulu. Bagaimana tubinya? Tubinya apa di sini? Mangga. Mangga. Mangga kata benda tunggal. Jadi pakai apa? Is, M atau R? Is, M. Is. Iyalah. So, is? I'm smart. I'm smart. Mangga is plus S-nya lagi. Mangga is S. Mangga is S. Murahnya. Kita adjective-nya lagi tambahkan. Adjective-nya berarti kata sifatnya. Kata sifatnya tadi murah. Cheap. Ya, cheap. Cheap. S-nya lagi. S-nya. Gue pelurutan. Jadi mangga itu sama murahnya dengan jambu biji. Jambu. Jambu biji. Kalau itu, Pak, tadi si Ales sama gantongnya sama Rizky kayak, Pak? Ales. Ales, R, S, handsome. S. S. R. Janganlah. Ales, Is, K. R, Bu. Nah, kayaknya ini, nah. Susan is as tall as John. Jadi... Ales, Is, Handsome, Es. Ada S-nya tinggal, Bu. Oh, iya, iya. S. Ales. Ales, Is, Handsome, Es. S. Siapa lagi? Nah, Rizky. Jadi, antara... Kalau di comparatif ini perbandingan antara dua orang aja atau dua objek lainnya. Dua benda bisa. Ini kan mangga, mangga ini sama, murahnya dengan... Apa nih? Gue apa? Jambu biji, Ales sama gantongnya dengan Rizky. Sama kayak ini juga, this book is not as expensive as the other. Jadi, buku ini tidak sama mahalnya dengan yang lainnya. Itu bentuk negatifnya. Bentuk, habis itu bentuk apa nih? Nah, kalau bentuk comparatifnya... Bentuk comparatifnya membandingkan antara dua objek. Kalau tadi sama, bentuk sama, maksudnya kalau S dan S itu sama-sama. Maksudnya, sama tingginya, sama pendeknya, sama pintarnya, sama cantiknya, sama gantongnya. Kalau ini, untuk membandingkan yang lebih, yang lebih. Misalkan tall, jadi taller, lebih tinggi. Kemudian, interesting. More interesting, jadi lebih interesting. Jadi, lebih menarik. Bentuk comparatif ini, we use the comparative form to compare two items. Kita menggunakan bentuk comparatif untuk membandingkan dua item. Nah, Susan is taller than me. Susan itu lebih tinggi dibandingkan aku. Kemudian, Joe is more interesting than Sam. Joe lebih menarik dibandingkan Sam. Nah, kalau comparatif ini, setelah adjectivenya ditambahkan IR. Ada juga yang tidak ditambahkan IR. Untuk yang menggunakan dua suku kata atau lebih itu pakai more di sini. Interesting. Ini kan ada interesting. Ada tiga atau empat kata. Tiga loh, tiga suku kata. Habis itu jadi menggunakan more. Kalau lebih dari dua suku kata. Susan is taller than me. Joe is more interesting than Sam. Misalkan contohnya, Aan itu lebih tinggi dibandingkan Dimas, kayak Pak? Tinggi Aan, boy. Ya, tinggi Aan lo. Aan lebih tinggi dibanding Dimas. Aan is English. Nah, kalau untuk... Talar. Aan is more, talar, dan Dimas. Nah, kalau comparatif ini kita menggunakan... Dan. Misalkanlah Aan, tadi Aan. Aan is lebih tinggi. Or taller. 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 Dan. Sultan Dimas. Dan Dimas. Aan is taller than Dimas. Dimas. Aan itu lebih tinggi dibandingkan Dimas. Nah, ini comparatif degree-nya. Aan tidak lebih tinggi dibandingkan Aan. Dimas. Is. Is. Is not tall. Taller. Dan. Aan. 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 Wow. Aneh. Aneh. Saya aneh. Kalau old jadi older. Older than. Saya jadi sire than. When the adjective is long, it is more. Terus adjective. Ya, maksudnya tadi yang lebih dari... ...satu suku kata atau dua, tiga lebih. Selanjutnya itu memakai more. More intelligent. More beautiful. Then. Kalau there are some exception which do not work like this. Ada beberapa pengecualian di sini yang tidak menggunakan... ...yang tidak menggunakan IR atau more. Good ini bukan gooder lah. Kalau lebih baik jadi better. Lebih baik. Kalau bad bukan better tapi worse. Eh, bukan worse tapi... Ya, worse. Kalau far jadi farther. Lebih jauh. Jauh dan lebih jauh. Jauh dan lebih jauh. Kalau begini, Pang. Today, hari ini lebih baik daripada kemarin. Today. Today. Is. Better. Ya, better. Dan. Kemarin. Yesterday. Ah, tomorrow. Eh, tomorrow besok. Yesterday. Yesterday. Jadi, today is better than yesterday. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah, jadi untuk comparatif ini paham lah dulu sampe sini. Ngerti. Ngerti. Kalau ngerti kita lanjutkan dah. Eh, superlative lagi. Nah, kalau superlative ini untuk yang membandingkan yang paling, yang lebih. Yang paling tinggi, misalkan paling cantik, paling ganteng, paling pintar, itu namanya superlative. Nah, we use the superlative form to compare more than two items. Kita menggunakan superlative ini untuk membandingkan lebih dari dua item. Yang lebih dari dua item. Misalkan, Aan itu yang paling bagus, bahasa Inggrisnya di kelas. Aan itu yang paling bagus, bahasa Inggrisnya di kelas. Susan is the tallest person. Susan ini orang yang paling tinggi, orang yang paling tinggi. Ini perbandingannya dengan semua orang. Joe is most interesting than boy. The most interesting boy, sorry. Joe is the most interesting boy. Joe adalah laki-laki yang paling menarik. The superlative is formed by Eddie EST. to the adjective plus the, before the adjective. Kalau old lo jadi, kalau old tadi tua, kalau older kan paling tua. Kalau the oldest, nah disini paling tua. Say jadi, say nalu, kalau sayer jadi lebih nalu. Kalau the sayers, paling nalu. Yang paling nalu. When the adjective is long, long disini. Long, it is used the most plus adjective. Nah, kalau lebih dari dua suku kata tadi, jadi kita menggunakan the most disini. Kalau untuk suku relatif. Lebih dari satu suku kata, sorry. The most intelligent. Yang paling intelligent disini. Apa ya intelligent disini? The most beautiful. Yang paling cantik disini. There are some exceptions which do not work like this. Nah, ada pengecualian juga disini untuk kata-kata berikut ini. Misalkan, good bukan jadi gooder tadi. Jadi, the best. Paling bagus tadi. Bad jadi the worst. Yang paling buruk. Habis itu hard jadi hardest. Yang paling jauh. Coba kita bikin jombohnya lagi. Tambah IST. Tadi kan. Bersama, is the smallest person. Bentahnya kayak plug-inan. Misalkan. Plug-in ya. Contohnya misalkan. Apa ya. Kira-kira apa nak? Gua empian kasih. Kasih ide. Disini yang mana, bok? Yang untuk superlatif. Yang untuk perbandingan yang paling. Yang paling itu nak. Yang paling atau. Nah. Yang mana tadi. Hmm. Misalkan buku itu yang paling mahal disini. Terima kasih. Dan di other misalkan. Dengan daripada yang lainnya. Other. Buku itu yang paling mahal Dibandingkan yang lainnya Misalkan rumah itu yang paling Bagus dibandingkan rumah yang lainnya Rumah ini This house Is Mos 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 Beautiful Beautiful Dan lagi Dan The other house Daripada rumah-rumah yang lainnya The other house Any The other house Okay Ambil nah pahamlah dulu untuk yang superlative superlative degree ini perbandingan yang paling atau ter disini ada polite polite itu polite itu sopan kemudian jadi polite lebih sopan jadi polite artinya yang paling sopan brief jadi braver braver itu lebih berani kemudian yang paling berani ada juga adjective yang lebih dari segi yang tadilah polite jadi more polite most polite artinya tidak sopan handsome jadi more handsome most handsome yang paling tampan famous famous itu artinya terkenal terkenal kalau lebih terkenal jadi more famous paling terkenal most famous nah contohnya tawang nangu is as full as ungkuran tawang nangu sama dingin dinginnya dengan sungkuran kapuas is the longest river in indonesia sungai kapuas itu adalah sungai tertanjang di indonesia monas monas is the island building in Jakarta monas adalah gedung yang paling tinggi di Jakarta magazine is more expensive than newspaper majalah itu lebih mahal daripada koran bicycle is forward than motorcycle cepeda lebih lambat daripada cepeda motor sekali lagi ibu minta bikin contoh lagi nah untuk yang sama-sama satu aja dari ibu hentian yang bikinnya ada dari ibu lagi bikin contohnya yang sekarang sdns siapa tadi siapa namanya sdns sdns ini maksudnya sama-sama sama tingginya sama besarnya sama sama cerdasnya satu aja jantungnya nah hentra yona is is smarter s s lah aja kalau smarter yang lebih kalau sdns itu yang sama-sama s sma jona is smarter than s yoda yoda yona yona s smart s yoda yona itu sama yona 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 is more smarter than yoda is more smarter than yoda yoda yona yoda 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 Sekitar halaman 60-an Ada contohnya Halaman 60-an di bukunya Ada dah Ada polanya Strukturnya Kalau lebih Yang paling pintar Dibandingkan yang lainnya Kayak Pak Yona Is Smartest Dan Smartest Danya dulu Tampakkan D Is Smartest Dan Dan Dibandingkan siswa Yang paling pintar Di sini Yang paling pintar Di sekolah ini Misalkan Yona is the smartest Student In the class Misalkan Di kelas ini In In this class Room Yeah In this room In this class In this class Yona is the smartest Student in this class Nah melihatlah perbandingannya Kalau sama-sama itu pakai S Dan S Smartest S Pandensi kayaknya pakai Dens S S titik-titik S Diletakkan kata sifatnya Di sini Kemudian Kalau yang lebih itu pakai IR Atau More Dibikannya IR Smarter Kalau yang paling itu pakai ISP That's Atau I I Terima kasih. 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 ini kah mau dicapture kayak ini nah nah ini mau dicapture sudah bujuran sudah dicapture Tawam nah Tawam pulang jadi apa Bu di itu dipotok dipotos mau dipotok eh udah buk sudah ini Bang udah buk udah juga udah Bapak tau dulu Bapak tau dulu Bapak tau dulu Bapak tau dulu kita buka soal yang di halam 65 lah di buku Bu Entian 65 ada loh Mr. Ari S bla 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 S Mr. Ferry ada nih Bu kan kenapa Bu dijawab nah coba kita jawabin dulu adalah Mr. Ari S Mr. Ari S Tuan Ari S Tuan Ari S yaa baaai yaa baaai ini yaa baaai yaa baaai yaa baaai yaa baaai selamat menikmati 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 Dapatlah ada Umur berapa tadi, Bo? Umur Maybe Salaman 65 Umur Semuanya Coba misalkan nomor 1 inilah Nomor 1 itu sama tuanya Mr. Eric Mr. Eric Tua apa tua? Old Jadi, Mr. Eric is as Old as Mr. Perry Kalau nomor 2nya, Didik Lebih tinggi dibandingkan Rudy, Pak Didik Nomor 1 tadi kayak apa, Bo? Nomor 1 Sama tuanya Jadi, Mr. Eric is as Old as Is as old as Mr. Perry Jadi, Tuan Arief itu sama Dengan Tuan Perry Kalau nomor 2nya, disini Didik itu lebih tinggi dibandingkan Rudy, Pak Didik is taller Didik is taller Dan Rode Dan Ruby Kalau nomor 3, Nabilah adalah yang paling muda di JKT48 Most Youngest Youngest Ya, youngest Nabilah is the youngest member, misalkan This is the youngest member JKT48 Nah, bila ada member termuda di JKT48 Member 4nya di Leone The pollution in Jakarta is Lebih buruk dibandingkan Semarang Lebih buruk Worse Worse The pollution in Jakarta is worse Than Semarang Nah, bisa kita menentukan yang Untuk Comparison degree Ini tadi Misal, Bu Bisa ajalah Ayo, Pak Contohnya Coba, Pak Contohkan, Pak Bisa Bisa Indonesia aja, Pak Bisa Indonesia aja, Pak Dari kata malas Nah, coba kita bikin Lazy Sama malasnya Mr. Arip Is as lazy as Aless Selain Mr. Perry Dimas Dimas, misalkan Dan Aless Mr. Dimas is as lazy as Mr. Aless Ya, itu bisa Itu menentukan malas Malas ya Dari kata Pemes Pemes Terkenal Pemes disini Nah, didik Lebih Yang lebih Pemes Lebih terkenal Hebat Contohnya Lebih terkenal Misalkan Sekolah Sekolah itu Lebih terkenal Dibandingkan Sekolah ini Atau Nabila itu Lebih terkenal Dibandingkan Siapa disini Temannya Nabila itu Yang pakai kerudung Siapa itu namanya Siapa, Bu Aless Selain itu yang Di JKT 48 Yang pakai kerudung Melody Melody Nabila itu Lebih terkenal Dibandingkan Melody Misalkan Melody Nada Melody Nama Nama member Nabila Lebih terkenal Dibandingkan Melody Bapak Ibu Waktu habis Ketanya, Bu Habis, Kak Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Abis deh Udah dari sini Paham aja Sudah 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 Paham Alhamdulillah Kalau sudah paham Semoga Semakin meningkat lagi I hope I'm useful For you Jadi saya Harap ini Bisa bermanfaat Bagi kalian Thank you for Your attention Hey Rizky Ada lagi Kak Ya Rizky ada lagi Thank you for your attention Good night Good night See you soon Hello Abis No Okay Terima kasih.